hai 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 selamat datang di channel ini perkenalkan nama saya Erwin dunata saya penerima beasiswa Sampurna University tahun 2021 eh sebelumnya di video ini saya ingin men-share tentang kegiatan saya sebelum tahap-tahap ya tahap-tahap untuk dapat diterima di Sampurna University dengan beasiswa yang mereka sediakan Oke pertama kali Sampurna University adalah kampus internasional yang berada di Jakarta kampus ini menggunakan kurikulum US Amerika Serikat jadi full teaching in English di dalam kelasnya dosennya juga ada yang boleh gitu Nah kalau kalian mendapat beasiswa ini apa sih benefitnya pertama kalian bisa mendapatkan 100% uang kuliah dibayarkan jadi full funded fully funded itu jadi gratis kalian kuliah gratis ya tetapi ada jenis-jenisnya kalau kalian yang mendapat yang top tier ya 100% itu tapi kalau kalian dapat yang 75% 50% atau 25% itu juga bisa Nah kalau aku hitung-hitung ya kalau kalian dapat 75% kalian sama dengan kuliah di kampus lokal saya hitung kira-kira 150 juta sampai lulus itu itu sama dengan kampus lokal makanya kalau kalian dapat 75% itu sudah cukup lah buat kalian eh tapi kalau kalian gigih ya kalian bisa mendapatkan 100% oke benefit kedua yaitu dapat tiga gelar nah ini aneh sekali kalau kalian lihat di iklan ya lihat di iklannya Sampurna University brosurnya brosur digitalnya gitu kalian akan menemukan dual degree ada dua aslinya ada tiga apa tuh tiga yang pertama kalian selama masa kuliah dua tahun masa kuliah kalian akan melakukan tes tes ini khusus untuk mendapatkan gelar associate 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 itu apa gitu associate itu gelar D3 luar negeri ya hampir sama kayak diploma tiga gitu tapi hanya didapatkan selama dua tahun belajar di Sampurna University nah yang gelar selanjutnya itu gelar sarjana biasa empat tahun empat tahun masa kuliah ini ini bebarengan dengan gelar bachelor kalian dari yang tadi dari Sampurna University gelar sarjana terus gelar bachelor itu dari University of Arizona itu top 50 public public university in United State ya jadi kalian kalian bisa kerja di Amerika Serikat Singapura dan luar negeri oke oh so bagaimana tahapan tahapan beasiswa tahapan beasiswanya eh pertama kalian melakukan pendaftaran kalau kalian lihat iklannya kalian daftar di sana kalian ikut webinernya pasti ada daftar ada link pendaftarannya eh di sana kalian harus diharuskan membayar formulir membeli formulir seharga 500 ribu eh tapi kalau belum ada limit limit sheet kalian bisa mendapatkannya free formulir free yang kedua tes pertama itu adalah tes diagnostik ini dilakukan ini di jaman saya ya di jaman saya kalau di jaman kalian enggak tahu kalau di waktu saya dia Sampurna University menggunakan aku placer kalian bisa ketik aja a cu cu placer gitu ini tes ini basic sekali eh pasti menggunakan bahasa Inggris ya eh ada menulis bahasa Inggris writing skill nah ini yang paling berat saya nggak bisa nilai saya lumayan lah tapi saya berat ini menulis itu berat menulis Inggris yang kedua reading skill ini lumayan gampang kalau kalian sering lihat film bahasa Inggris jadi kalian fluent di dalam bahasa Inggris yang ketiga itu listening nah itu telinga kalian juga harus eh harus bisa mengerti bahasa Inggris karena nanti ada soal ada audio file-nya itu akan orang ngomong terus kalian eh ada jawaban kolom jawabannya kalian klik jawaban yang paling tepat dari soal yang dibicarakan audio file itu terus kalau kalian nilainya baik ya nilainya baik di diagnosis test itu sudah eh itu sudah menseleksi dari seluruh peserta kalian oke terus masuk lagi ke tahap selanjutnya eh tahap selanjutnya adalah next generation test next generation test ini itu memiliki eh tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada yang dulu eh daripada yang sebelumnya eh ada next generation test writing eh dia juga menulis tapi kalau di jamanku writing ini bukan menulis kayak yang sebelumnya ya yaitu kayak cuma tulisan kita suruh isi gitu misalnya eh apakah ini pasten apakah ini simple pasten apakah ini perfect tense gitu kalian disuruh melengkapi kolom-kolom itu menggunakan tenses yang tepat itu next generation writing kalau yang kedua itu next generation next generation reading nah reading itu apa kalian baca soal soal cerita biasanya terus ada jawaban ada soalnya dibawahnya eh nah kalian pilih itu itu biasanya inggrisnya rada sulit ya ingat rada sulit eh jadi kayak game final fantasy tuh inggrisnya sulit gitu ya rada asing lah kamu gak pernah denger gitu wordingnya kata-kata kata-katanya gitu terus yang ketiga oke yang ketiga itu tes KAS adalah quantitative reasoning algebra statistik ini kalian harus belajar oke biasanya di biasanya Sampurna saya akan memberi kamu eh link untuk belajar saya diberi link ke akan akademi saya belajar trigonometic algebra itu oke lah kalian harus belajar ini kalau kalian nggak belajar kalian nggak lolos pasti tuh karena sepengetahuan ku materinya tuh baru bukan kayak materi di SMA jadi ada algebra yang baru gitu kalian harus belajar dari kan itu kan akademi itu semua keluar semua keluar itu di jamanku ya oke sekarang itu jamanku kalian harus belajar ya harus belajar sekali ehm harus belajar memang ngitungnya cepet soalnya bahasa Inggris inget soalnya bahasa Inggris kalian harus paham karena penyebutan matematika dalam bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan matematika dalam bahasa Inggris itu 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 paling sulit sih menurut saya kalau kalian sekolahnya Hindu terus kalian berubah jadi Inggris gitu jadi bingung artinya apa nah keempat tes itu bukan sekalian ya bukan sekalian satu hari nggak mungkin keempat tes itu tidak mungkin eh satu hari ada beberapa bulan saya melakukannya beberapa bulan baru dipanggil 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 gitu kalau nilainya oke baru nah nah itu tes terakhir kalau nilaimu bagus akan dihubungi oleh pihak student rekrutmen dari Sampurna University nah dari sana kalian ehm kalian jawab lah semampu mungkin gitu loh nanti ada penawaran-penawaran dari student rekrutmennya ehm setelah keterima eh misalnya kalian keterima nih kalian keterima itu kalian akan melakukan tes tes lagi tapi bukan tes seleksi jadi kalau gagal pun tidak masalah gitu namanya tesnya TBE gitu ini tes bypass exam bypass test bypass test sorry bypass test jadi ini sebagai penempatan kelas saja kalau kalian nilainya bagus di bypass test kalian bisa langsung masuk kalkulus satu ya misalnya kalkulus satu itu hari pertama kuliah itu kalkulus satu kalau nilainya jelek di TBE itu kalian masuk sebelum kalkulus ada namanya pre-kalkulus gitu jadi kalian harus belajar itu dulu baru masuk kalkulus satu nah itu kalau kalian TBE nya jelek ya nilainya nah segitu sih menurutku tes tesnya lumayan jauh tapi kalian harus tahu ehm bahwa beasiswa ini sungguhan luar biasa ya menurutku karena kamu di fully funded ya atau kalian dapat potongan segitu ya menurutku worth it sekali karena eh ini kampus internasional bro jadi kalau ini hampir sama kayak SGU yaitu Swiss German University dan juga eh London School di Jakarta itu sama International School nya ehm ya menurutku saya worth it kalian harus memperjuangkan itu ehm kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah eh like dan subscribe ini video ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa ya 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 Terima kasih.